Potensi Presiden Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum Golkar terganjal aturan internal yang menyebut bahwa calon Ketua Umum harus setidaknya sudah 5 tahun menjadi kader Golkar. Meski demikian Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri menyatakan aturan tersebut bisa saja diubah jika dikehendaki. Partai Golkar membuka pintu lebar jika Presiden Joko Widodo ingin bergabung. Meski demikian peluang Jokowi untuk bisa memimpin Partai Golkar sangat kecil. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi Ketua Umum Golkar, termasuk pernah menjadi kader Partai Golkar setidaknya selama 5 tahun. Ketua Umum Partai Golkar membantah saat dikonfirmasi terkait pernyataan kader Golkar Ridwan Hisham yang menyebut Jokowi telah menjadi kader Golkar sejak tahun 1997. Erlangga juga menepis ada informasi terkait wacana Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Golkar. Tidak hanya itu, Erlangga juga membantah adanya wacana Presiden Joko Widodo akan memimpin Koalisi Besar Permanen. Erlangga menyebut belum pernah ada pembicaraan terkait pembentukan Koalisi Besar Permanen tersebut. Kedua Umum Golkar Ridwan Hisham bilang kalau Pak Jokowi sudah menjadi kader Golkar sejak tahun 1997 itu gimana Pak? Itu tanya sama Ridwan Hisham. Tapi benar Pak itu Pak? Tapi soal Pak Jokowi menjadi Ketua Umum itu gimana Pak? Ya itu kata siapa itu Pak? Tapi nggak betul ya Pak? Apakah wacana Pak Jokowi mimpin Koalisi Besar gimana Pak? Apakah belum pernah ada pembicaraan? Pak tadi ada? Sementara itu Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri atau yang diakrab di Sapa Ical juga tak bisa menjamin Jokowi bisa langsung menjadi Ketua Umum karena ada aturan ADART yang harus dipenuhi sebagai syarat memilih Ketua Umum. Meski demikian, Ical menyebut aturan internal Partai Golkar tersebut bisa saja diubah jika memang dikendaki. Ketua Umum kan ada peraturan yang harus dipenuhi sebagai syarat memilih Ketua Umum. Masih terkait wacana dirinya akan bergabung dan memimpin Partai Golkar. Presiden Jokowi Dodo membantahnya. Jokowi hanya menjawab, ia sementara ini menjadi Ketua Indonesia saja. Saya sementara ini Ketua Indonesia saja. Wacana untuk menjadikan Presiden Jokowi Dodo sebagai Ketua Umum Partai Golkar muncul dari kalangan internal dan mulai disuarakan oleh sejumlah kader. Namun saat bersamaan, dukungan internal pada Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto juga terus menguat untuk kembali memimpin Golkar melalui Munas 2024 yang akan digelar Desember nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.